Halo semuanya, saya Ihsan, di video kali ini kita akan melihat 16 tips setting awal handphone Samsung terbaru 2022. Tips setting ini bisa kalian memperkan untuk handphone Samsung bahkan di harga 1 jutaan, supaya sedikit berasa seperti handphone flagship. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat tipsnya satu persatu, mulai dari yang paling simple hingga yang paling advanced. Terus ya, yang pertama kalian bisa masuk ke bagian notification panel. Saat kalian ingin mengatur brightness, biasanya kalian harus swipe dua kali terlebih dahulu, baru kalian bisa mengatur brightness di handphone Samsung. Dan untuk mengubahnya supaya kalian bisa langsung atur brightness dengan swipe satu kali saja, kalian bisa pilih opsi 3 titik kanan atas ini, kemudian pilih quick panel layout, dan di sini kalian tinggal aturkan saja show brightness control above notification, kemudian klik tombol done. Dan sekarang kalian bisa langsung aktur brightness di handphone Samsung dengan swipe sekali seperti ini, langsung di bagian atasnya. Kemudian selanjutnya untuk tampilan notifikasi yang muncul di bagian kiri atasnya ini, biasanya ikon aplikasi yang ada notifikasinya hanya akan muncul 3 ikon aplikasi saja untuk defaultnya. Dan untuk mengaktifkan tampilan notifikasi yang lebih banyak, kalian bisa masuk ke bagian notification panel, kalian bisa swipe dua kali, kemudian klik di opsi 3 titik kanan atas ini, kemudian pilih yang status bar. Di bagian ini, pilih yang show notification icons, dan pilih yang all notification. Dan sekarang saat kalian memiliki notifikasi lebih dari 3 aplikasi, semuanya akan langsung muncul di bagian notification panel handphone Samsung kalian. Kemudian tip setting yang ketiga adalah untuk menampilkan persentase baterai di bagian kanan atasnya. Kalian bisa masuk melalui bagian setting di notification panel dengan swipe dua kali seperti yang tadi, kemudian pilih opsi 3 titik kanan atas ini, kemudian pilih yang status bar. Kemudian di bagian ini, kalian tinggal aktifkan saja yang show battery percentage ini, jadi persentase baterainya akan langsung muncul di status bar kalian. Kemudian tip setting yang keempat, kalian bisa mengaktifkan fitur notification history. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa masuk ke setting dengan swipe dua kali di bagian notification panel, kemudian klik di opsi 3 titik kanan atas ini, kemudian pilih status bar dan masuk ke menu notification history. Di sini biasanya fiturnya tidak langsung aktif saat kalian baru menggunakan handphone Samsung. Jadi kalian bisa aktifkan dulu fitur ini, karena fitur ini sangat berguna untuk cek history dari notifikasi aplikasi yang ada di smartphone kalian. Fitur ini bisa sangat berguna buat kalian untuk melihat chat yang sudah dihapus, misalnya chat dari aplikasi WhatsApp. Jadi kalau ada notifikasi dari aplikasi WhatsApp yang sudah dihapus dan tidak terlihat lagi dari aplikasinya, kalian bisa melihat melalui fitur notification history ini. Kemudian fitur yang kelima yang bisa langsung kalian aktifkan di handphone Samsung kalian adalah fullscreen navigation gesture. Kalian bisa cek handphone kalian apakah sudah support dengan fitur ini, karena ada beberapa juga seri entry level yang belum support. Untuk chatnya kalian bisa langsung masuk ke setting, kemudian pilih menu display, dan kalian bisa langsung cek fitur navigation bar-nya. Kalau kalian menemukan fitur swipe gesture, seberarti handphone kalian sudah support dengan fitur full navigation gesture atau swipe gesture ini. Kalian bisa pilih yang swipe gesture, kemudian non-aktifkan fitur gesture hints di bagian bawahnya. Kemudian kalian bisa juga install langsung aplikasi One Hand Operation Plus untuk membantu fitur full navigation gesture-nya. Kalian bisa install langsung melalui Google Play Store, atau kalau tidak tersedia di Google Play Store, kalian juga bisa coba cari di Galaxy Store. Dan seri ini kita langsung download melalui Google Play Store, dan selamat menolong kalian bisa langsung buka aplikasi One Hand Operation Plus-nya. Dan di setting-nya kalian bisa gunakan saja setting yang standar, dan di sini kalian tinggal aktifkan saja yang advanced setting, dan pilih animation yang curved line untuk membuat animasi yang lebih menarik. Jadi tampilan animasinya akan terlihat seperti ini dengan animasi warna hitam di bagian pinggirnya. Kalau tanpa mengaktifkan fitur ini, animasinya hanya panas seperti biasa saja. Tentunya di sini ada juga beberapa fitur-fitur lain yang bisa kalian manfaatkan. Tetapi di sini kita hanya mengaktifkan yang curved line animation saja. Kemudian setting yang ke-6 yang bisa langsung kalian aktifkan adalah fitur multi-windows for all apps. Fitur ini bisa langsung kalian aktifkan melalui setting, kemudian pilih advanced features, dan pilih fitur labs. Dan di sini kalian tinggal aktifkan saja fitur multi-windows for all apps, supaya kalian bisa membuka berbagai aplikasi dalam mode multi-windows. Dengan meletikan fitur ini, sekarang kalian bisa membuka aplikasi dalam mode multi-windows atau pop-up view. Bahkan untuk aplikasi-aplikasi yang sebelumnya belum support seperti aplikasi Instagram. Kemudian fitur selanjutnya yang bisa langsung kalian aktifkan adalah fitur edge panel. Fiturnya bisa langsung kalian aktifkan melalui setting, kemudian pilih display, kemudian scroll, dan aktifkan fitur edge panel ini. Dengan mengaktifkan fitur ini, kalian bisa menggunakan shortcut melalui edge panel saat membuka berbagai aplikasi sekalipun. Untuk aplikasi di sini, kalian bisa sesuaikan dengan aplikasi yang kalian butuhkan atau selalu kalian gunakan setiap hari. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan edge panel ini nantinya, Untuk pembukanya kalian bisa melihat handle yang ada di sebelah kanan ini, kalian tinggal swipe saja. Dan kalau kalian sudah terbiasa dengan posisi handle-nya, kalian bisa masuk ke setting edge panel yang tadi, kemudian klik di menu handle. Dan untuk transparansinya bisa kalian tingkatkan ke yang paling tinggi, ke arah kanan. Dan sekarang untuk handle-nya sama sekali tidak terlihat lagi di display atau layar handphone kalian. Dan untuk posisi handle-nya sama seperti yang tadi, hanya saja handle-nya tidak terlihat di layar smartphone kalian. Jadi tampilannya bisa lebih rapi dan lebih estetik. Kemudian fitur selanjutnya, kalian juga bisa langsung pasang widget dual clock seperti ini. Untuk memasang widget dual clock ini, kalian bisa pastikan kalau kalian sudah update fitur clock dari Galaxy Store ke versi terbaru. Kalian bisa masuk ke Galaxy Store, kemudian pilih di menu, kemudian pilih yang menu update sini. Dan di sini pastikan untuk aplikasi clock sudah kalian update ke versi terbaru. Kalau ada aplikasi clock yang belum terupdate, kalian bisa langsung update dulu aplikasi clock-nya. Dan kalian bisa langsung pasang fitur dual clock terbaru ini. Untuk pasang fitur dual clock, kalian tinggal tekan dan tahan saja di home screen, kemudian pilih menu widget. Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja widget clock, dan pilih fitur dual clock di yang paling kanan ini. Dan tinggal tambahkan saja widget dual clock-nya. Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja dua kota yang berbeda. Misalnya di sini kita pilih yang kota Singapura, dan kita pilih kota yang lain untuk Second City-nya. Di sini misalnya kita pilih Second City-nya yang agak jauh, supaya terdapat perbedaan siang dan malamnya. Bisa kita pilih yang San Francisco, kemudian di sini pastikan kalian aktifkan yang di Night Colors. Setelahnya tinggal tekan tombol Save. Setelahnya kalian bisa langsung tambahkan fitur dual clock di bagian home screen kalian. Kemudian setelahnya kalian bisa juga memasang tampilan wallpaper baru, supaya tampilan home screen kalian bisa terlihat lebih menarik. Kalau kalian kesulitan mendapatkan wallpaper-wallpaper keren untuk smartphone Samsung kalian, kalian bisa download aplikasi Sun Entertainment Wallpaper melalui Galaxy Store. Dan tinggal masuk ke Galaxy Store, kemudian tinggal cari saja aplikasi Sun Entertainment Wallpaper. Kemudian kalian bisa langsung download dan buka aplikasinya. Di dalam aplikasinya ini, kalian bisa pilih-pilih wallpaper yang keren dan menarik untuk tampilan smartphone kalian, supaya tampilan handphone kalian bisa lebih menarik lagi. Dan di sini kita pilih salah satu wallpaper, dan langsung kita aktifkan untuk home screen dan lock screen. Dan tampilan handphone kalian sekarang bisa terlihat lebih menarik dan lebih keren. Kemudian fitur yang 10 yang bisa langsung kalian coba di handphone Samsung kalian, supaya bisa kalian konsumisasi untuk lebih menarik, kalian bisa menggunakan fitur Good Lock. Untuk fitur Good Lock ini, walaupun belum tersedia di region Indonesia untuk seri ofisialnya, maka tapi kalian bisa mengaktifkan fitur Good Lock ini dengan aplikasi alternatif, supaya kalian bisa merasakan tampilan dan fitur-fitur terbaru Good Lock di smartphone Samsung kalian. Untuk mencoba apakah smartphone Samsung kalian sudah support dengan fitur Good Lock ini, kalian bisa langsung download aplikasi Find Lock melalui Google Play Store. Di Google Play Store kalian tinggal cari saja Find Lock, dan kalian bisa langsung download aplikasinya. Kalau aplikasi ini tidak muncul, kemungkinan handphone kalian belum support dengan fitur Good Lock ini. Kemudian kalian bisa langsung buka aplikasi Find Lock dan coba untuk install salah satu modul Good Lock di handphone Samsung kalian. Caranya kalian bisa klik di ikon api di sudut kanan atasnya ini, kemudian pilih yang up to date, kemudian kalian bisa langsung download modul, misalnya modul multi-start. Sehingga kalian bisa langsung scroll dan klik di tombol see available downloads, dan klik di tanda panah bawah di menu download ini. Kalau ada iklan kalian tinggal close saja, dan di halaman selanjutnya kalian bisa scroll lagi dan klik di download APK. Kemudian kalian bisa langsung download filenya, dan tunggu hingga downloadnya selesai. Setelah selesai kalian bisa langsung buka aplikasinya, dan install aplikasi multi-start di smartphone kalian. Dan kalau berhasil kalian bisa langsung buka aplikasi Find Lock yang tadi, dan kalian bisa menemukan modul yang baru kalian install di bagian ini. Kalau muncul di bagian ini dan bisa langsung kalian buka, berarti handphone kalian kemungkinan besar sudah support dengan fitur-fitur Good Lock. Dan kalian bisa install juga modul-modul lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian fitur yang ke-11 bisa kalian gunakan untuk handphone Samsung yang masih menggunakan kamera model Note seperti ini. Fitur ini bisa kalian manfaatkan untuk menampilkan aplikasi dengan bar hitam di bagian atasnya. Jadi saya akan buka aplikasi seperti ini, misalnya aplikasi Google Play Store. Bar bagian atasnya akan terlihat warna hitam, jadi terlihat sedikit lebih simetris dengan bagian bawahnya. Untuk mengaktifkan fitur ini, kalian bisa masuk ke modul multi-start dari fitur Good Lock, kemudian pilih yang di app Side Stretch to Camera Hole, di sini pilih yang Apply All Apps, dan pilih Not Overlap with the Camera Area. Kemudian klik OK. Dan sekarang saat kalian membuka aplikasi, tampilannya akan terlihat seperti ini. Kemudian fitur yang ke-12, kalian bisa mengaktifkan tampilan pop-up folder seperti ini. Jadi tampilannya akan terlihat lebih mudah untuk dicapai dengan satu tangan, dan juga terlihat lebih estetik dibandingkan tampilan sebelumnya. Untuk mengaktifkan fitur ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Find Lock, kemudian kalian bisa langsung install modul home-up seperti cara yang tadi, dan setelah berhasil install, kalian bisa langsung buka modul home-upnya. Kemudian di sini kalian bisa langsung pilih menu folder, dan aktifkan fitur pop-up foldernya. Di sini kalian juga bisa masuk ke setting pop-up folder dengan klik di tulisan pop-up foldernya. Dan di sini untuk settingnya, font color kita pilih yang white, background color kita pilih yang black, background transparency-nya kalian bisa set 85%, dan background corner-nya 44%. Dan setelah setting, tampilannya akan terlihat seperti yang tadi. Kalian bisa lihat perbedaannya kalau kita non-aktifkan fitur ini, tampilan foldernya akan terlihat seperti ini, sedangkan kalau kita aktifkan fitur pop-up foldernya, tampilan foldernya akan terlihat lebih kecil dan lebih mudah diraih seperti ini. Kemudian selanjutnya fitur yang ke-13 yang bisa kalian aktifkan di handphone Samsung 1 jutaan ini adalah fitur Touch Changer. Dalam modul Find Lock, kalian bisa langsung masuk ke setting home-up yang tadi, kemudian di sini kalian bisa menemukan menu Touch Changer di bagian paling bawah. Fitur Touch Changer ini ada beberapa layout yang bisa kalian pilih. Di sini yang paling menarik yang kita gunakan adalah yang Vertical List, kemudian kalian bisa aktifkan juga yang Circular List untuk mendapatkan efek circulernya, dan untuk Search Bar dan Recommended Apps ini kita non-aktifkan supaya tampilannya lebih clean. Kemudian kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini saat kalian membuka menu Touch Changer. Kemudian selanjutnya fitur yang ke-14, kalian juga bisa memindahkan app secara cepat melalui fitur home-up ini. Saat kalian membuka modul home-up dari Find Lock, kalian bisa masuk ke menu Touch Changer di bagian paling bawahnya, dan di sini kalian bisa scroll ke bagian paling bawah dan aktifkan fitur Switch to Previous Apps with Gesture. Dengan mengaktifkan fitur ini, kalian bisa langsung pindah-pindah aplikasi dengan cepat melalui gesture seperti ini dari bagian bawahnya. Kemudian tips yang ke-15, kalian juga bisa menghilangkan tampilan label app icon atau nama aplikasi di home screen maupun di app drawer. Jadi tampilan app drawer dan home screennya akan terlihat lebih clean tanpa ada tulisan nama aplikasi sama sekali. Kalau kalian suka dengan tampilan seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke modul home app yang tadi. Kemudian kalian bisa masuk ke menu home screennya, dan di bagian paling bawah kalian tinggal aktifkan saja yang Hide App Icon Label. Dan tampilannya nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk tips yang terakhir, kalian juga bisa mengganti warna Google Search Bar-nya. Kalau biasanya warna Google Search Bar-nya ini berwarna putih, kalian juga bisa mengganti warnanya ke warna hitam atau warna lain, sehingga bisa sama dengan warna wallpaper atau warna tema yang sedang kalian gunakan. Untuk mengganti warnanya, kalian bisa klik di icon Google ini, kemudian kalian klik di nama profil kalian di kanan atasnya, selanjutnya pilih menu setting dan pilih search widget. Dan di atas ini kalian tinggal pilih yang customize widget. Dan sekarang kalian bisa custom tampilannya sesuai dengan warna dan desain yang kalian inginkan. Setelah selesai, kalian bisa langsung klik dan di tombol kanan atasnya ini. Kemudian tampilannya akan berubah sesuai dengan warna yang kalian pilih. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tanya langsung di grup telegram kita, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video.